Bener gak sih, bunda-bunda tuh sering bingung bedain antara seprei ukuran 90 dengan 120 dan perbedaan 160 dan 180 Nah ini kita mau ganti seprei nih bun, tapi lupa ukuran kasurnya, kita pakai ukuran 90 aja kali ya Yuk kita coba Aduh, bikin resah ya bun, kalau udah beli seprei malah salah ukuran, apalagi kalau kekecilan, kan gak bisa dipakai Supaya gak salah ukuran, yuk kita bahas caranya Ada beberapa cara untuk mengetahui ukuran seprei kita Yang pertama, label produk Kalau gak ada, kita ke cara yang kedua, yaitu pakai meteran Kupakai meteran, ternyata ukuran sepreiku 120 Kalau misalkan gak ada label produk atau meteran, bunda bisa pakai cara yang kita spill di video sebelumnya Bunda sendiri gimana, punya cara atau tips lain untuk tau ukuran sepreinya, share di kolom komentar ya Ternyata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!